Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam Kitab Suciweda Mahabharata dinyatakan bahwa Kepulauan Nusantara adalah bagian dari kerajaan besar Baratawarsa. Pangeran Sutasoma, Putra Bimasena, adalah penguasa pulau Jawa pada zaman Mahabharata. Sehingga Kepulauan Nusantara bergabung di pihak Pandawa, tatkala perang di Kuruksetra. Salah satu ciri Kitab Suciweda bagian Itihasa dan Purana adalah adanya urayan tentang negeri-negeri di seluruh permukaan bumi. Kepulauan Nusantara rupanya telah dikenal pada zaman Weda. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad, acarya terbesar umat Hindu abad modern, menyatakan bahwa kayu cendana yang digunakan untuk membasuh arca-arca di Baratawarsa dan melumuri badan para bangsawan Baratawarsa berasal dari Kepulauan Indonesia. Tak hanya dikenal dengan cendana merah yang harum, Kepulauan Nusantara pun menyimpan berbagai misteri yang diungkap dalam Kitab Suciweda. Salah satu kitab yang membahas mengenai misteri Kepulauan Nusantara adalah Kitab Suciweda Ramayana. Sebelum berlanjut, ada baiknya jika Anda yang belum berlangganan dan menyukai konten-konten kami, memberikan sedikit semangat kepada kami dengan cara mengklik tombol subscribe di bagian bawah, dan ikuti terus channel Youtube Hindu Times untuk mendapatkan berbagai informasi yang unik dan menarik mengenai peradaban Suciweda. Anda juga dapat mengunjungi situs web kami pada link yang tercantum di kolom deskripsi untuk menikmati artikel majalah Hindu Times secara gratis. Kepulauan Nusantara Ada berbagai penulis dan penyair yang menggubah perjalanan Tuhan Sri Rama menjadi bait-bait syair yang indah, termasuk penyair Empu Yogi Suara dari Kediri pada abad ke-11. Akan tetapi, Walmiki Ramayana adalah kisah Ramayana sesuai aslinya yang ditulis oleh Resi Walmiki pada zaman Treta Yuga. Terdapat tujuh bagian dalam Kitab Suciweda Ramayana, yakni Balakanda, Ayodhya Kanda, Araniyaka Kanda, Kisikinda Kanda, Sundara Kanda, Yudha Kanda, dan Utara Kanda. Dalam bagian Kisikinda Kanda, Resi Walmiki mengisahkan peristiwa sejarah saat Tuhan Sri Rama bersama Raja Sugriwa mengutus bala pasukan Wanara ke seluruh dunia untuk menemukan Ibu Sita yang diculik oleh Asura Rawana. Atas petunjuk Tuhan Sri Rama, pertama-tama Raja Sugriwa mengutus Winata untuk memimpin tim penjelajah ke bagian timur dunia. Raja Sugriwa memberikan kilasan perjalanan yang akan mereka lalui di bagian timur dunia, dan ini diuraikan oleh Resi Walmiki dalam Kisikinda Kanda, Bab 40. Urayan perjalanan rombongan Wanara ke bagian timur dunia mengungkap keberadaan negeri-negeri di bagian timur dan tenggara Asia dan beberapa fenomena alam yang dapat disaksikan dan dirasakan bahkan hingga kini oleh manusia modern. Beberapa fenomena dan bentang alam agak berbeda karena beberapa faktor seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan atmosfer dari zaman Treta ke zaman Kali Yuga. Dalam Kitab Suci Veda Walmiki Ramayana, bagian Kisikinda Kanda, Bab 40, Ayat 30, Raja Sugriwa berkata, Selanjutnya kalian akan memasuki wilayah Pulau Jawa yang termasyur dan terdiri atas tujuh kerajaan. Kata Yawa Dwipa dapat diartikan sebagai Pulau Jawa dan Bali yang dikenal saat ini, dan dapat pula digunakan untuk menyatakan seluruh Kepulauan Nusantara yang terdiri atas tujuh pulau utama. Pulau Jawa dan Bali pada zaman Treta Yuga kemungkinan masih bersatu, dan kemungkinan beberapa pulau di Nusa Tenggara seperti Sumbawa dan Flores, pulau-pulau tersebut masih menyatu sebelum kenaikan permukaan laut pada akhir zaman Pleistocene. Deretan Kepulauan Nusa Tenggara ini disebut sebagai Pulau Salmali dalam Ramayana. Namun dalam urayan lain, deretan Kepulauan ini termasuk dalam deretan pegunungan yang menghasilkan setidaknya empat jenis kayu cendana. Raja Sugriwa menyatakan dalam Kitab Suci Veda Ramayana bahwa di Kepulauan Nusantara terdapat sebuah gunung bernama Shisira Parwata yang tinggi menyentuh langit. Gunung ini menjadi pujaan para dewa dan asura. Kata Shisira berarti salju dan menunjuk pada pegunungan Jaya Wijaya di Papua yang adalah satu-satunya puncak bersalju di Indonesia. Setelah melewati Jawa dari sebelah utara, pasukan Wanara tiba di sebuah pulau dengan sungai-sungai besar yang mengalirkan air berwarna kemerah-merahan. Salah satu sungai tersebut bernama Sungai Sona yang dijaga oleh para apsara atau mahluk surgawi yang tampan dan cantik. Demikian pula para Gandharwa atau pemain musik di sistem planet surga. Di sekitar sungai tersebut terdapat hutan-hutan yang lebat dan indah, serta taman-taman yang memukau. Dapat disimpulkan bahwa pasukan Wanara telah tiba di sisi selatan Pulau Kalimantan yang lebat dengan hutan tropis dan sungai-sungai yang besar. Di samping pulau tersebut, dinyatakan terdapat Pulau Plaksa yang dipenuhi oleh taman-taman di sepanjang pantainya. Pulau Plaksa ini disebut sebagai Sulawesi pada zaman sekarang. Sebelum melewati Pulau Plaksa dan mencapai Pulau Iksu di sisi lain lautan, para Wanara harus melewati Samudera Iksu atau Perairan Masa Limbo hingga Laut Banda dan pulau-pulau kecil di tengah-tengahnya. Dinyatakan bahwa Samudera Iksu memiliki gelombang yang sangat mengerikan. Citra satelit modern mengungkap bahwa ada perbatasan warna antara Laut Jawa dan Perairan Masa Limbo yang dimulai dari barat daya Makassar. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan kedalaman laut dan kadar garam. Perairan Masa Limbo juga adalah perairan di mana arus laut yang besar dari selatan Makassar bertemu dengan arus laut dari Laut Banda dan Arafura. Dalam Kisikinda Kanda dari Kitab Suci Weda Walmiki Ramayana, Raja Sugriwa menggambarkan keadaan perairan ini sebagai berikut. Lautan itu menyerupai awan gelap dan dihuni ular-ular raksasa yang mendesis ganas. Lautan itu hendaknya jangan diseberangi karena para raksasa laut penghuninya bisa menangkap apapun dengan hanya menarik bayangannya. Di sana kalian akan melihat mahluk raksasa dengan rasa lapar yang terus-menerus. Dia tinggal di dalam lautan. Atas karunnya Dewa Brahma, mereka bisa menangkap mangsa hanya dengan cara menangkap bayangannya. Hingga kini perairan timur Indonesia memang diakui oleh berbagai pihak, mulai dari nelayan tradisional hingga pilot pesawat, sebagai perairan yang cukup berbahaya. Nyatanya pada zaman Ramayana, perairan ini tidak kalah membahayakan. Urayan mengenai mahluk raksasa yang dapat menangkap mangsa hanya dengan menarik bayangannya di atas air, mungkin bisa menjadi jawaban alternatif. Mengapa sangat banyak kejadian jatuhnya pesawat dan hilangnya kapal di lokasi yang sama? Raja Sugriwa menyatakan perairan masa limbo hanya bisa dilalui dari sisi pantai, karena jika sampai ke tengah laut, para wanara harus menghadapi raksasa yang sangat besar. Setelah berhasil melewati lautan Iksu, para wanara tiba di lautan Lohita yang berwarna kemerah-merahan. Sebuah pulau bernama Pulau Salmali akan mereka lalui. Di pulau ini terdapat banyak pohon kapuk. Hingga ginipun, Kepulauan Nusa Tenggara adalah penghasil kapuk terbesar di Indonesia selain Jawa dan Sulawesi. Pasukan wanara melanjutkan perjalanannya menuju lautan Susu di tepi Pasifik Barat. Di lautan itu banyak terdapat ular berbisa dan naga. Sementara itu, di tengah lautan Susu tersebut terdapat pegunungan Risaba yang berwarna putih. Secara harfiah, pegunungan yang berwarna putih pastilah pegunungan yang bersalju. Dan ini dapat ditemukan di Selandia Baru, di Pasifik bagian Barat Daya. Sementara itu, kepulauan-kepulauan di sebelah utara dan timurnya seperti Fiji dan Tuvalu disebutkan dalam Veda sebagai wilayah Nagalaya, tempat tinggal para ular dan naga. 50 abad silam saat Tuhan Sri Krishna menaklukkan ular Kalia di Sungai Yamuna. Ular Kalia pergi ke wilayah ini dan tinggal selama ribuan tahun. Para penduduk setempat mengklaim bahwa tidak ada ular di sekitar sana. Namun Veda menjelaskan bahwa ular-ular di Nagalaya secara teratur dimangsa oleh Garuda yang tinggal di Pulau Salmali atau Papua. Tatkala para wanara melewati Pulau Iksu dan tiba di Lautan Sura, mereka melihat sebuah gunung yang sangat tinggi bagikan Kailash, tempat tinggal Dewa Siwa. Sangat sulit menemukan sebuah gunung dengan puncak bersalju di daerah tropis. Namun di Indonesia, pegunungan Jayawijaya di Papua adalah salah satu pegunungan bersalju di daerah tropis yang dilalui pasukan wanara. Gunung bersalju lain di daerah tropis adalah Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika Timur. Dalam Kitab Suci Veda Walmiki Ramayana, bagian Kisgendakanda, bab 40, ayat 40, dinyatakan, Di Pulau Salmali itu, di tepi Lautan Sura, kalian akan melihat istana emas milik Garuda, Putra Dewi Winata, kendaraan Tuhan yang perkasa. Istana itu terhias dengan permata dan tampak seperti Gunung Kailas, tempat tinggal Dewa Siwa. Istana ini dibuat oleh Wiswa Karma, arsitek surgawi. Secara tidak langsung, ayat ini menyatakan bahwa Papua menyimpan cadangan emas berlimpah, sehingga sampai saat ini dikenal sebagai Pulau Emas. Kekayaan alam Pulau Papua pun tidak ada duanya. Pulau Papua memiliki spesies burung paling eksotis di dunia, yakni burung cendrawasih, yang dapat berkomunikasi dengan anggota kelompoknya hanya dengan cara menari. Layaknya seorang raja besar yang selalu didampingi oleh orang-orang penting dan para bangsawan yang kaya raya, demikian pula Garuda Dewa, raja para burung, selalu ditemani oleh burung-burung terbaik di dunia. Demikian kisah perjalanan pasukan Kera mencari Ibu Sita dan melewati wilayah Indonesia. Pulau-pulau besar di Indonesia ternyata menyimpan sejarah hingga zaman Treta Yuga. Ini berarti bahwa dari zaman Treta Yuga, Kepulauan Nusantara telah dihuni manusia yang menjalin hubungan harmonis dengan para wanara atau manusia kera. Sampai jumpa di video-video Hindu Times selanjutnya, tentunya dengan berbagai informasi yang tidak kalah menarik dan semakin seru untuk diulas. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!